Intro Selamat berjumpa dalam program inspirasi keluarga serial Jalan-Jalan Keluarga Jarot Ya saya sih gak jalan-jalan Saya duduk di halaman rumah saya Dimana saya kasih aksesoris payung-payung Bali Dan beberapa pohon juga dikasih kain kotak-kotak Supaya pada masa pandemi ini kita serasa liburan Karena liburan memang penting untuk family time Waktu untuk keluarga membangun relasi Karena itu saya memprovokasi keluarga-keluarga untuk punya family time Waktu bersama keluarga Lupa kita tiap hari juga namanya keluarga kan sudah bersama-sama Iya di rumah Aneka pekerjaan stress Maksud saya family time adalah waktu kebersamaan yang menyenangkan Entah nonton bareng, kuliner bareng Dan mungkin ada baiknya juga menyediakan waktu untuk libur bersama Saya mau bercerita sebelum pandemi kami sekeluarga pergi ke Dieng di Jawa Tengah Adalah dataran tinggi di pegunungan Udahnya sejuk sekali Bahkan pada pagi hari pada bulan-bulan tertentu Seperti ada kayak embun yang mengeras menjadi seperti es Karena memang datarannya cukup tinggi Di sana ada banyak candi menjadi sebuah kawasan Dengan nama-nama tokoh-tokoh mahabarata Pewayangan Yang pasti adalah kawasan Dieng itu banyak kawah yang aktif Sehingga memang bisa dipakai masker kalau mendekati lokasi tertentu Bukan karena covid tapi bau belerang Tapi kalau nggak deket banget ya lepas maskernya untuk foto-foto Dan memang sebenarnya ada jarak yang tidak boleh terlalu dekat Tapi memang gitu di kawasan yang kawahnya baunya cukup menyengat Jadi mungkin lebih bagus, lebih enak kalau menggunakan masker Saya sudah beberapa kali ke Dieng ya Selain ada kawah, ada candi, ada juga telaga ya Dano ya kecil sebut telaga Telaganya ini telaga warna Karena apa? Karena warnanya bisa kehijau-hijauan, kebiru-biruan, kadang kecoklat-coklatan Karena mineral yang ada di dalamnya terkena sinar matahari Sehingga pagi, siang, sore warnanya kadang bisa berbeda Bahkan dari spot tertentu ya karena faktor pantulan cahaya itu menjadi berbeda Saya sudah beberapa kali ke Dieng Tapi menarik ketika bersama dengan anak-anak Di mana anak-anak saya sudah mahasiswa waktu itu Yang satu malah sudah bekerja Apalagi era millennial ini Di mana anak-anak itu senang sekali yang namanya lokasi-lokasi yang instagramable Tempat-tempat yang tadinya nggak dikunjungi Dikunjungi, dikunjunginya pun ada spot-spot baru Karena mereka mengeksplorasi Jadi ketika saya pergi dengan anak Anak mikir Pak, Pak, ini kan danau di sini Kawah di sana Ya, di sana ada bukit Kalau fotonya dari atas bukit pasti bagus view-nya, Pak Dari atas bukit Naiknya itu, gitu Ya, sudah sampai sini Tanggung, Pak, tanggung Aduh, istri saya sudah mikirnya dah Gue nunggu di cafe aja deh Nunggu di warung Ya, bilang nggak seru dong Akhirnya, ayo dong Kuat-kuatin, pelan-pelan dah Akhirnya, kami sama-sama sekeluarga naik ke atas bukit Mencari spot yang bagus Dan memang tidak menyesal Nah, waktu saya pergi Tidak dengan anak-anak Kami nggak sampai ke spot itu Tapi namanya anak, gitu Zaman sekarang lagi Waduh, bener Sampai di puncak bukit Ada batu-batu Dan melihat ke bawah Telaga warna yang selama ini Saya sudah lihat berkali-kali Dari sudut view yang berbeda Waduh, itu Itu menarik sekali Yang saya mau ceritakan di sini adalah bahwa Ketika kita pergi dengan anak-anak Maka kita harus menjadi teman yang menyenangkan Bagi mereka Sehingga akhirnya mereka punya pengalaman Pergi sama papa asik juga Pergi sama mama asik juga Ya, jangan Misalnya kamu tuh foto melulu Narsis melulu Memang zaman sekarang Gimana kalau nggak narsis Rugi dong Sudah pergi jauh-jauh Jadi, kalau belum Malah kita jadi tukang fotonya Sini papa potretin Begitu Ya, nggak bagus pak Ya, nggak bagus lah Bukan yang motret Yang nggak bagus Yang dipotret Kenapa? Karena yang dipotret Belum terbiasa Bergaya Di depan ayahnya Ya, kan Jadi gayanya kaku Tapi kalau kita teruskan Menjadi teman yang asik Mereka lama-lama bisa berani Melompat Kadang-kadang Ya, kalau kami pergi sekeluarga Kadang Mereka lebih jalan kakak adik Gitu Kakak, ambilin foto saya dong Kalau papa yang ngambil Nggak bagus Saya menafsirkan Bukannya Kalau papa ngambil Nggak bagus Kalau yang ngambil papanya Anaknya gayanya kaku Kalau sama kakaknya Jawa Gitu Wah Dengan aneka gaya Dicoba-coba Nanti yang jelek didilitin Dapat yang paling bagus Kita pun bisa juga Menjadi peran seperti itu Kalau misalnya Pergi hanya bertiga dengan anak Gitu ya Mau nggak mau Kita mencoba Menjadi teman Menjadi sahabat Karena kalau anak itu Usianya di bawah 6 tahun Kita tuh seperti Gembala Yang punya otoritas Ya Memberikan teladan Dan punya otoritas Seperti raja Anaknya 6-12 tahun Kita menjadi gembala Dan guru Yang mengajar Yang menjawab pertanyaan anak Waktu anak bertanya Kenapa 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 Karena Karena Di bawah 6 tahun Pokoknya nurut 6-12 Nggak boleh Pokoknya Di atas 12 tahun Kita berganti peran Harus menjadi sahabat mereka Karena anak-anak di atas 12 tahun itu Mengikuti sahabatnya Bajunya merek apa HP-nya merek apa Makan di mana Waduh Itu yang mempengaruhi sahabatnya Maka kalau orang tua Tetap menjadi sahabatnya Orang tua bisa mempengaruhi Anaknya Remajanya Dengan cara menjadi sahabatnya Dan membangun persahabatan Yang alamiah Natural Dengan cara family time Mau ke Dieng Mau ke punca Mau ke kebun teh Di Dieng juga ada kebun teh Jadi lengkap sudah Dieng ini Ada candinya Ada kawanya Ada danonya Ada kebun tehnya Bahkan sebenarnya Ada yang menarik Yang waktu itu kami Nggak sempat Yaitu ke Gunung Prau Harusnya Nginep aja Nggak usah jauh-jauh Dari Dieng Karena ada juga Monosopo hotel yang bagus-bagus Kalau di Dieng ada juga Los men-los men Hotel-hotel Melati Hotel-hotel kecil Tapi oke lah Menurut saya Berti untuk disitu Supaya nanti Ke Gunung Praunya Ya itu Puncak Gunung gitu ya Itu udah nggak terlalu jauh lagi Jadi bisa nginep satu malam Paling nggak di kawasan Diengnya Kalau datangnya Di Dieng udah pagi Misalnya sebelumnya Dalam perjalanan tripnya ini Dimulai dari misalnya Jogja Ya Sedikitar kawasan Dieng ini Monosopo Lalu Diengnya Hari itu juga Sudah bisa menikmati Kawasan Diengnya Yang kawah Danong Aneka spot Candi Lalu nginep Nah besoknya Atau malam-malam itu Gitu ya Karena orang Biasanya naik gunung itu Menunggu matahari terbit Gitu ya Nah Gunung Prau Itu recommended banget Anda masuk ke Google Googling Gunung Prau Itu view-nya Luar biasa Inspirasinya adalah Menjadi sahabat bagi anak Supaya dengan demikian Masih bisa Mempengaruhi Anak-anak Dengan nilai-nilai Yang diperlukan Dalam hidup mereka Sampai jumpa Dalam inspirasi Berikutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax